Intro Kekhawatiran Atalia Prarathia selama menanti pencarian terhadap putranya Emeril Pan Pumtas atau Eril ini telah berubah menjadi kelegaan hal itu diungkapkan oleh Atalia melalui unggahan Instagramnya pada Jumat 10 Juni 2022 dalam postingan itu pula Atalia mengungkapkan rasa kagum serta syukurnya karena jenajah Eril ditemukan dalam kondisi yang baik dilansir dari tribunewsmaker.com bahkan meski sudah 14 hari hilang di air Atalia menyebut Eril masih dalam keadaan utuh dan bersih karenanya Atalia mengaku rasa resah dan gudah yang sempat dia rasakan kini telah luruh kini hatinya berubah menjadi lega dan bersyukur karena yakin Eril meninggal dalam kondisi Husnul Khatimah berikut ini isi unggahan Atalia di Instagramnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar Alhamdulillah ditemukannya Airil dalam keadaan utuh lengkap, bersih, tampan, tersenyum dan wangi setelah 14 hari hilang membuat saya yakin-yakinnya bahwa Allah menjaga dan memuliakannya hilanglah kini segala kekhawatiran dan gudah yang selama ini kami rasakan dari resah kini berubah menjadi rasa syukur yang begitu dalam karena tentu tidak ada yang lebih diinginkan oleh seorang hamba selain berada dalam liputan kasih sayang Allah di akhir hidupnya Husnul Khatimah Allahu Akbar, Allahu Akbar Alhamdulillah ya Allah terima kasih atas segala sayangku kepadanya terima kasih pula yang sudah sampaikan kepada semua yang turut membantu dalam proses pencarian sampai ke pulangannya otoritas Swiss, pemerintahan RI, KBRI, keluarga, sahabat dan masyarakat serta semua yang mendukung dari berbagai belahan dunia Alhamdulillah, Dazakomoko, Fairun, Kasiron, kekuatan ikhtiar dan doa memang maha dasyat sayang semua, mohon doa agar diberi kelancaran dalam proses pemulangan ARLK Indonesia Umbahan Antalia ini pun sontak di komentari publik banyak yang turut bersyukur dan meyakini Eril Husnul Khatimah Alhamdulillah, Ya Allah, Allah Akbar, Insya Allah Husnul Khatimah Amin, Amin, Ya Rab Al-Fatihah Allahu Akbar, Alhamdulillah dengan kuasanya nanda Eril Yabu salah satu dikatakan mati syahid adalah meninggal karena tanggelam Insya Allah Eril meninggal dalam keadaan syahid Husnul Khatimah Alhamdulillah, Akhirnya ditemukan semoga Allah selalu melimpahkan seluruh kasih sayang untuk keluarga ibu dan bapak semoga Meski berduka kehilangan anak, Atalia praratnya tampaknya lega dan yakin Emeril Kanuntas atau Eril berpulang dengan cara yang baik Hal itu pun terlihat dari Umbahan Antalia pada Khamis 9 Juni 2020 Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye